Intro Halo teman-teman semua Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi sama Dika Nah disini Dika akan menjelaskan Mengenai ringkasan materi Islam dan budaya Jawa Langsung saja untuk bab pertama ini Membahas mengenai Islam dan budaya Jawa Budaya sendiri artinya adalah Cara hidup yang berkembang di masyarakat Dan dikelompokkan serta diwariskan Melalui generasi ke generasi Bentuknya bisa dalam bahasa, pusana Adat istiadah dan yang lainnya Kalau Jawa sendiri itu adalah Terdiri dari beberapa wilayah Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Lalu ada materi Mengenai Jawa sebelum datangnya Islam Nah disini itu membahas Mengenai agama Kapitayang Agama Kapitayang sendiri adalah Ajaran yang agamanya itu bernama Sahyang Koyo Nah si Sahyang Koyo ini juga memiliki ritual Beribadahnya pun juga disagar Dan ketika memberikan Sesembahan atau puja kepada Sahyang Kumbal ini juga berupa Tumpeng dan Tepi Selanjutnya ada materi mengenai Hubungan Islam dan kebudayaan Nah disini itu ada tiga prinsip Yang paling penting Yang pertama itu taslih menerima Lalu yang kedua itu mengubah Dan yang terakhir itu menolak Jadi agama itu bebas Mengubah atau menolak suatu kebudayaan Selanjutnya ada materi mengenai Kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual Nah ritual sendiri artinya adalah Berkaitan dengan seremonial atau sesuatu yang dilakukan secara terus menerus Dalam waktu tertentu Nah Islam datang itu sesuai filosofi Dadiobanyu ojo dadiwatu Ibaratnya agama Islam itu datang yang mengalir seperti air Jangan jadi batu yang acaranya itu keras Selanjutnya ada materi universalisme kebudayaan Islam Nah disini maya itu dalam konteks Indonesia Itu sangat harmonis Sehingga Islam dan budaya lokal itu tidak saling mengalahkan Tetapi berwujud pada nalar keagamaan Dan berusaha menemukan jembatan antara agama dan budaya tersebut Selanjutnya ada materi mengenai Peribumisasi Islam Nah disini itu Peribumisasi Islam adalah Itiar atau upaya Untuk menghindari timbulnya perlawanan konflik Dan perlawanan budaya Sehingga budaya setempat itu tidak hilang Nah selanjutnya ada materi mengenai Santri, Priyai dan Abangan Kalau Santri itu orang yang selalu ketat mengamalkan ajaran agama Kalau Priyai itu orang yang cukup memiliki jabatan Atau jabatan tersebut berpengaruh terhadap wilayah tersebut Selanjutnya ada Abangan Nah Abangan disini adalah Orang yang mungkin secara administratif Dia itu Islam Tetapi Islamnya itu tidak Tidak menjalankan jolak Menjalankan puasa Menjalankan zakat dan yang lainnya Selanjutnya ada materi mengenai Da'ul Walisongo Nah Walisongo ini Menyebarkan agama Islam itu Menggunakan perantara media Di antaranya ada Gamelan, Wayang, Sekaten Dan yang lainnya Jadi untuk menarik masyarakat setempat itu Walisongo menggunakan media tersebut Walisongo ini juga meninggalkan beberapa bangunan Seperti pesantren dan masjid Selanjutnya ada materi mengenai Kejawen Nah Kejawen sendiri artinya adalah Gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik Yang didalamnya ada adat istiadat Lalu etika, tradisi Hingga membentuk paham javaisme Nah disini ada istilah Cakra mangilingan Ibaratnya siklus hidup itu Seperti roda yang berputar Kadang di atas, kadang di bawah Lalu ada sangkan paraneng dumadi Nah ini itu juga menggambarkan siklus hidup itu Seperti air laut Seperti hujan Siklus hujan Jadi air laut menguap Dan seterusnya sampai menjadi hujan Dan terakhir ada Islam Jawa dan Sufisme Jadi intinya disini materinya itu Di buku Atlas Wali Songo Itu diterapkan di Jawa Dengan keberadaan paham Sufisme itu Sifatnya adalah terbuka Ruwes dan adaptif Dalam menyikapi keberadaan selain Islam Ini yang menyebabkan sudut pandang Sufisme itu tadi Terbuka, adaptif dan ruwes Sekian dari saya Dari Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Mohon maaf kalau ada salah teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!